Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dan Alian India Di channel Dulan Lagiyuk Semoga Sobat Dulan Lagiyuk kondisinya sehat selalu ya Yang sehat tambah sehat Jika ada yang sakit Semoga luka sembuh Kali ini Dulan Lagiyuk meneruskan kembali Jalur mudik Explore jalur mudik Jalur pantura Jalan pantura Dari Losari Brebes Sampai dengan ke Kelampok Brebes Jadi kita mulai dari perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Dan nanti sampai dengan ke Kelampok Atau di Jalan Lingkar Luar Brebes Oke Ikuti ya Nah sekarang kita masuk ke Jawa Tengah Bismillah Jawa Tengah Nuun sebu Pak Ganjar Nah ini Losari Brebes Jawa Tengah Posisi jam 6.11 Pagi Nah ini Selamat datang di Kabupaten Brebes Nah posisi jam 6.11 pagi Tadi saya dari Cirebon Jam 5.20 Habis subuh tadi langsung berangkat Biar gak terlalu silau ya Kalau melihat posisinya ini masih normal ya Kondisi lalu lintasnya masih normal Karena posisi sekarang Tepatnya di tanggal 8 April 2023 Atau puasa dapat 17 hari Atau puasa ke 17 hari hari Sabtu Jadi Untuk lalu lintas di Sekitaran Losari Brebes ini Kondisinya masih normal Biasa Kendaraan-kendaraan besar Sebagai sirikasnya Pantura Juga masih berseliweran Kondisi jalan Ini Ramil lancar ya Motor nih Motor-motor untuk berangkat kerja nih Dan marka jalan Di Losari Brebes ini Juga masih Lumayan oke Garis-garis pembatasnya Juga terlihat jelas Lampu penerangan juga ada Terus Aspalnya pun Juga relatifnya Masih Oke Walaupun Ada beberapa Tambalan ya Ini kondisinya Panturannya masih Tidak berbeda jauh Dengan panturannya Cirebon Dan ini Panturannya Brebes Jalannya pun Juga Masih tambal-tambalan Tapi minimal Gak ada lubang Nah itu Mudah-mudahan juga aman Buat Pemudik Nanti yang menggunakan Motor Kalau saya lihat Di sebelah kanan Itu ada rel kereta Wah Pemandangannya bagus Di sebelah kanan Bukit-bukit Nah ini garis-garis Pembatasnya juga jelas Cetnya juga masih jelas Ini kemarin jembatan Yang habis diperbaiki Rumah makan lumayan Masakan Jawa Hewis Jawa Tengah Ini Dan video ini adalah Merupakan kelanjutan Video saya kemarin ya Yang di hari Apa kemarin saya upload ya Di hari Jumat ya bun Jumat itu Dari Cirebon Kota Menuju ke Losari Brebes Atau Losari Cirebon juga itu Nah pas perbatasan itu Dan ini adalah sambungannya Jadi ini Pantura Jawa Tengah Pantura Brebes Dan ini nanti Kita sampai ke Untuk part ini ya Yang bagian ini Nanti biar gak terlalu panjang Nanti sampai dengan Di Kelampok Atau yang Bangsri ya Atau tepatnya nanti Di Pertigaan Lingkar Luar Brebes Jadi nanti Saya lewatnya Dalam Kota Brebes aja Mengarah ke Tegal Wah ini lumayan rame Pabrik ini di depan ya Di depan sebelah kiri ini Pabrik Apa ini Wah Javka Javka Makanan Ternak Setelah Javka ini Pabrik ini nih Pabrik garment Atau sepatu ini Karewannya ribuan ini Tapi nanti Kalau pas Musim mudik lebaran Juga Libur lah ya ini Ini yang di ini PT Bintang Indokarya Gemilang Wah ini Ribuan ini karewannya Ini juga hati-hati Di sini Nah jadi Lingkar Luar itu Brebes ada ya Mulai dari Bang Sri Kelampok itu Langsung nanti Ketemunya di Ketemunya itu Ada di Tegal yang Lurusannya SPBU Muri Nah itu Saya tahun lalu Saya Review juga ya Untuk yang jalan Jalan Lingkar Luarnya Brebes Tapi kali ini Saya coba yang Di dalam kota Lingkar Luar Brebes itu Waktu itu Masih sepi ya Kondisinya sepi Dan jalannya itu Memang Dua lajur Tapi tidak ada Pemisah tengahnya Jadi potensinya Juga cukup Rawan macetnya Juga lumayan Terus Kalau malam Kondisinya Juga sepi ya Karena rumah penduduk Jarang sekali Itu waktu itu ya Setahun yang lalu Waktu itu Kalau untuk Sebatulan lagi Yuk Kalau Perjalanan malam Sendirian Waktu itu Kita tidak Merekombendasikan Lewat jalan Lingkar Luar Karena sepi Nah ini nanti Kita lewat Dalam kota Brebes aja Langsung Menuju ke Tegal Jadi untuk Part ini Atau bagian ini Dari Losari Brebes Yang perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah Sampai ke Pertigaan Lingkar Luar Brebes Kalau tidak salah Namanya Bang Sri Kelampok Nah setelah itu Nanti setelah dari Pertigaan Lingkar Luar itu Saya sambung lagi Sampai dengan Ke Kota Tegal Jadi estimasinya itu Satu bagian itu Setiap 30 menit Dan ini Matahari juga Belum Belum terlihat Jalannya sampai sekarang Oke ini kondisinya Lumayan bagus ini Nah ini hati-hati juga Kalau sudah sampai sini Di depan itu Ada pasar Pasar Tanjung Nah ini Pasar Tanjung Perhatikan itu Satu jalur Untuk parkir Motor Tuh Parkir motor Parkir becak Akhirnya terus berhentinya Begini nih B Atau Angkutan kutaknya Berhentinya Pas jalur kanan Tuh Ini pasar Tanjung Pasar Tanjung Kabupaten Brebes Itu juga Perlu diwaspadai Untuk titik-titik Pasar Sampai Tanjung Losari Sudah coret Mudah-mudahan nanti Tidak silo Sebelah kiri Rumah makan Biseng Nah kalau untuk Kulineran disini Sebetulnya lagi Misalkan pas Tidak puasa ya Atau mungkin Karena ada Perjalanan mudik Tidak puasa Ada recommended Itu adalah Rumah makan Ohio Satenya Enak sekali Di Ohio Nanti saya tunjukkan Pas di depan Terminal Tanjung Ohio Saya Wah Sebulan sekali Ke Ohio itu Kalau makan siang Nah disini nih Sebelah kiri Nah ini Ohio Rumah makan Ohio Tanjung Nah sebelum Lampu Merah ya Jadi Recommended itu Di Ohio Sebetulan lagi Yuk Kalau sampai disini Sempetkan itu Kulineran Di Ohio Sate itu ya Yang terkenal ya Aduh Tidak kelihatan Lampu Merahnya Unjukin ya Kalau sudah hijau ya Kemana ini Ini pertigaan Tanjung Brebes Ini bisa ke Waduk Waduk apa itu namanya Malahayu Oh mohon maaf nih Kalau salah sebut ya Jadi Apa namanya Karena saya juga Kurang Begitu Hafal Pasar juga ya Cuman pasarnya ada di bawah Jadi enggak Enggak terlalu macet Wah ini Jalannya lebih jelas Ini Garis-garisnya Lebih jelas Dan Lumayan juga Ini Cukup halus Asfalnya Dan posisi Sekarang ada Di Tanjung Ini Kalau ini Yang mobil-mobil Truk Jembatan Timbang Direkturat Jenderal Perhubungan Sebelah kiri Tadi ya Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Rapi Rapi sekarang ya Berbes Lumayan ini SPBU Sebelah kiri Jalan Jadi Cukup SPBU Cukup Banyak Wah keren ya Sebelah kanan Pager Pembatasnya Rel kereta Rapi Juga ya Jalannya halus Lumayan Bagus Semarang Lurus Purwokerto Ke kanan Bejagan Berarti Tegal Semarang Lurus Bumiayu Purwokerto Ke kanan Kita masih lurus Nah ini Kalau Masuk tol Kebejagan Ketanggungan Bumiayu Ini Belok kanan Ini Dulu Kalau tolnya Yang tol Semarang Belum jadi Titik Rawan Macet Disini Karena dulu Baru Tolnya Yang Pali Kanci Kanci Menjut Ke Bejagan Nah Kalau Sekarang Ada Tol Transjawa Ini Ya Udah Alhamdulillah Jadi Buat Sobatulan Lagi Kalau Yang Pulang Mudik Besok Atau Pulang Ke Kampung Halaman Biasanya Lewat Jalur Ini Karena Tolnya Sudah Jadi Akhirnya Lewat Tol Terus Dan Ini Juga Sebagai Tombol Kangen Nostalgia Jalur Kenangan Jalur Pantura Berbes Nah Emang Hati-hati Ya Kalau Jembatannya Itu Posisinya Agak Naik Jadi Kurangi Kecepatan Kalau Sebelum Jembatan Nanti Terbang Nanti Gua Jeluk Kasihan Ini Kalau Bawa Motor Kasihan Yang Di belakang Kaget Nanti Kalau Bawa Mobil Sama Itu Kasihan Yang Di Jok Belakang Cimohong Ya Desa Cimohong Depan Itu Ada 6-8 Hotel Jalan Raya Cimohong Benar Cimohong Cimohong Itu Masih Kecamatan Tanjung Wah Ini Jembatan Lagi Tegal 20 Kilo Pemalang 53 Pekalongan 60 Tapi Tegal 20 Kilo Tegal 20 Kilo Lagi Jadi Ini Nanti Saya Sampai Dengan Ke Tegal Sampai Ke SPBU Muri Terus Saya Balik Lagi Coba Nanti Saya Puter Puter Sedikit Kota Tegal Dan Saya Nanti Balik Ke Cirebon Saya Lewat Tol Saja Jadi Nanti Saya Coba Akan Mereview Res area Yang Di Banjaratmo Yang Res area Pabrik Tebu Ya Pabrik Gula Dan Sekarang Kondisinya Bagus Vintage Banget Itu Posisi Jam 6 24 Hampir Setengah 7 Masih Pagi Ini Dan Mataharinya Juga Belum Kelihatan Masih Ketutup Awan Jadi Suasananya Memang Agak Redup Bagaimana Gitu Jadi Suasananya Tambah Sadu Seperti Biasa Alnya Juga Nemenin Saya Bula Kamba Sudah Masuk Ke Kecamatan Bula Kamba Cuman Alnya Lagi Tidur Di Belakang Ngantuk Bilang Habis Saur Sulat Subuh Terus Berangkat Bula Kamba Sate Kambing Muda Ayam Sate Kambing Muda Ayam Sate Kambing Dan Sate Ayam Sate Kambing Muda Dan Ayam Dan Ini Sudah Tutup Sejauh Ini Dari Lusari Berbes Jalannya Cukup Bagus Cukup Oke Cuman Hati-hati Diputeran Balik Ini Di Pemisah Jalan Antara Jalur Yang Ke Semarang Sama Jalur Yang Ke Cirebon Ini Banyak Yang Putaran Balik Banyak Motor Motor Untuk Warga Lokal Masyarakat Sekitar Putar Balik Nah Itu Hati-hati Dan Tadi Saya Jalan Rata-rata Di 70-80 Kilometer Perjam Karena Masih Pagi Sepi Lampu Penerangannya Masih hidup Sebagian Masjid Masjid Juga Banyak Jadi Kalau Buat Istirahat Juga Oke Luwut Tegal 20 Kilo Semarang 189 Kilo Surabaya 462 Kilo Tadi 20 Kilo 18 Kilo Sampai Sini Ini Sudah Masuk Ke Bula Kamba Bukan Bulu Kumba Sering Kebalik Bulu Kumba Ada Di Sulawesi Selatan Ini Bula Kamba Jadi Berbes Ini Bagian Barat Itu Berbatasan Dengan Cirebon Bagian Timurnya Itu Berbatasan Dengan Tegal Bagian Selatan Itu Berbatasan Dengan Purwokerto Wah Jalannya Lumayan Cuman Memang Ini Kalau Lebaran Pasti Cukup Rame Karena Lalu Lintas Lalu Lalang Penduduk Masyarakat Sekitar Juga Rame Ini Masjid Masjid Juga Banyak Yang Di Kanan Atau Di Kiri Jalan Cuman Biasanya Kalau Lebaran Ini Yang Jalan Jalan Putran Ini Ditutup Tapi Ini Belum Mulai Belum Ada Tanda Ditutup Ya Karena Memang Baru Puasa Masuk Ke Hari Ke 17 Jadi Ini Nanti Saya Lewat Kota Berbes Yang Tidak Lewat Lingkar Luar Tapi Itu Sebatulan Lagi Juga Pilihan Jadi Pemerintah Sudah Nyiapin Lingkar Luar Kota Berbes Yang Tembus Ada Di Tegal Kota Tegal Yang Mengarah Ke SPBU Muri Itu Yang Jalan Utama Itu Kantor Desa Bulu Kumba B B Ini pasar lagi nih Ketemu pasar Bula Kamba nih ya Juga sama namanya pasarnya juga Di pinggir jalan utama Begini Dua lajur ini praktis satu lajurnya Hanya untuk parkir sama Bahkan malah untuk jualan itu ya Di sebelah kiri Jadi cuma satu jalur cepat saja yang dipakai Dan namanya Pasar ini ya Mau lebaran juga malah rame Ini malah buat parkiran disini Nah ini hati-hati Rawan macet Rawan tersendat Di pasar Bula Kamba Jadi kalau yang di Jawa Tengah ini tadi ya Mulai dari perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah tadi Ada pasar Tanjung Dan kedua ini ada pasar Bula Kamba Biasanya petugasnya udah disiapin itu Rumah makan Mekarsari Hotel Runa Hotel Hotel Runa Hotel Mulai Losari sampai ke Bula Kamba ini Jadi buat sebetulnya lagi Misalkan kemaleman Capek Mau istirahat Nginep dulu Ya cukup banyak Ya ini jalannya ini cor ya Lebih banyak di Bula Kamba ini cor Jadi masih halus lumayan Sebelah kiri kantor kecamatan Bula Kamba Dan memang di Berbes ini banyak sungai-sungai besar ya Dan ya memang udah deket laut ini Sejauh ini masih oke Kondisinya persiapannya juga oke Cuman geliat mudiknya masih belum terasa Belum kelihatan Ya karena masih hari ke-17 Bulan puasa Mungkin hari minggu depan itu mulai rame itu ya Karena anak-anak sekolah ya libur baru tanggal 17 April mulai libur Posisi jam 6.31 Setengah 7 SBBU lagi sebelah kiri Jadi nanti saya sampai ini ya Yang bagian pertama ini sampai dengan ke lingkar luar Berbes ya Yang ada di lampau Dan nanti langsung saya lanjut lagi yang part kedua Jadi biar juga gak terlalu panjang Ya mungkin sekitar 30 menit kali Cukup oke Dan lingkar luar itu Sekarang udah banyak pabrik ya Pabrik-pabrik tuh yang di jalan lingkar luar gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih